Old Cairo atau Cairo Tua dianggap sebagai salah satu tempat paling bersejarah di Cairo yang menarik pelancong dari seluruh dunia. Old Cairo juga akrab disebut Fustad, yang dibangun oleh sahabat Amro bin A setelah penaklukan Mesir tahun 641 Masehi. Dan di kota ini pula ibu kota pertama Mesir dibangun pada era dinasti Islam. Ada keunikan tersendiri bagi kota Fustad yang tidak akan kalian temui pada kota-kota lainnya di Mesir. Sejarawan mengatakan bahwa kota ini menjadi titik bertemunya tiga agama Samawi. Cakmif Tawibowo mencari tahu mengapa kota Fustad ini begitu penting bagi umat Islam. Kristen dan Yahudi, tiga agama yang sama-sama terkait dengan figur Abraham atau Ibrahim dalam kitab-kitab suci. Mari langsung cek ke lokasi. Nah teman-teman Jejak Nil semua, sekarang kita ada di kawasan yang disebut sebagai Majma Al-Adiyan. Atau yang disebut sebagai komunitas keagamaan. Kenapa tempat ini sampai dikatakan seperti itu? Karena di tempat ini kita masih bisa melihat bagaimana orang Mesir secara turun-temurun itu hidup berdampingan. Walaupun berbeda agama. Di sini kita bisa menemukan adanya sinagog tertua di Mesir, salah satunya. Kemudian ada gereja-gereja. Dan juga masjid pertama yang dibangun di Mesir oleh sahabat Amr bin As. Nah untuk lebih jelasnya kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut sekarang ini. Mari. Untuk menuju ke kawasan ini rutinnya sangat mudah. Kalian bisa menempuh perjalanan metro dengan stasiun akhir Margirgis. Atau kalian bisa naik angkutan umum apa saja dari terminal Said Aisyah menuju kawasan Fustad. Pertama kita akan menuju ke masjid Amr bin As. Masjid pertama yang dibangun di Mesir dan benua Afrika. Nah teman-teman semua di samping saya ini sebelah sini adalah masjid Amr bin As. Jadi setelah masjid ini ditaklukkan oleh pasukan Amr bin As. Setelah mengalahkan pasukan Romawi waktu itu. Jadi Mesir itu kemudian masuk ke dalam wilayah Kula Foreshidin di bawah Khalifa Umar bin Khotob di Madinah. Dan untuk mengawali ibu kota baru. Berarti kan Mesir kan sekarang menjadi provinsi. Dan provinsi kan butuh ibu kota untuk pusat pemerintahan. Nah sebenarnya di zaman itu sudah ada beberapa kota besar yang cukup bagus dan infrastrukturnya sudah bagus. Seperti Alexandria dan Benteng Babylon sendiri. Namun ternyata Khalifa Umar bin Khotob itu tidak mau mengusik kota tersebut. Jadi biarlah kota itu menjadi hak daripada orang Koptik maupun orang-orang Yunani dan Romawi yang sudah naturalisasi sebagai orang Mesir. Sehingga Khalifa Umar bin Khotob memerintahkan Amr bin As untuk membangun sebuah ibu kota baru. Yaitu ibu kota Fustod. Nah untuk mengawali pembangunan ibu kota itu tentunya dibutuhkan sebuah masjid. Nah masjid yang dibangun adalah masjid Amr bin As ini. Yang kemudian disebut sebagai masjid Al-Atiq atau Jamul Jawami. Ibu dari masjid-masjid yang ada di Mesir. Seperti itu. Nah cuma dalam perjalanan sejarahnya masjid Amr bin As sendiri telah mengalami masa-masa yang sulit. Salah satunya adalah masa ketika kota Fustod dan juga masjid ini dibakar di masanya gubernur Syawar era dinasti Fatimia. Dan itu membuat kota Fustod itu lululantak, hancur dan api itu menyala lebih dari 40 hari di kota Fustod sendiri. Sehingga kita bisa menyaksikan kota Fustod hari ini sudah menjadi puing-puing. Ya saking besarnya serangan waktu itu. Nah sehingga di eranya Sholauddin Alayyubi pas Fatimi kemudian masjid ini dibangun kembali. Nah sekarang kita akan menuju ke salah satu kawasan di mana ada benteng Babylonia dan juga gereja-gereja serta sinagob. Nah kalau dari masjid Amr bin As yang kita berdiri sekarang ini jaraknya sekitar 600-700 meter. Ya kira-kira 5 menit lah jalan kaki. Yuk kita ke sana sekarang bareng-bareng. Nah kita sekarang sudah masuk ke kawasan Macimogladian. Kalau teman-teman masuk nih disini gratis. Ya suasananya aman. Jadi teman-teman ya ini salah satu bentuk unik daripada benteng Babylonia disini. Bahwasannya ciri khas daripada benteng Romawi itu adalah selang-seling material bangunannya. Itu menggunakan batu cadas dan juga batu bata. Fungsinya apa? Yaitu untuk memperkuat kekuatan benteng tersebut. Nah benteng ini ditaklukan tahun 641 Masehi. Ya zamannya Amr bin As. Nah dibangun beberapa abad sebelum itu. Nah benteng ini posisinya zaman dulu. Kalau sekarang kan udah agak jauh dari sungai Nil nih. Sebelah timur. Kalau dulu itu sungai Nil itu sangat dekat dari sini. Yaitu sebelah baratnya. Nah di bagian bawah itu kita akan melihat ada beberapa ruangan. Nah biasanya menara benteng ini digunakan sebagai baraknya tentara. Ya sehingga bagian pinggirnya itu adalah tempat ruangannya. Sedangkan bagian yang tengah itu biasanya tempat berkumpul, tempat latihan, aduk kekuatan, gulat segala macam. Ya untuk hiburan lah mengusir penat seperti itu. Nah yang menarik coba lihat kalau bagian jendela itu. Nah kalau di bagian jendela itu kita melihat kalau dari dalam itu luas ya. Tapi kalau mengerucut ke bagian jendela. Kenapa demikian? Karena itu fungsinya sebagai jendela intai. Jadi kalau musuh melihat dari luar itu susah untuk mengintai dari luar. Tapi kalau dengan bentuk jendela seperti itu. Para tentara akan mudah untuk mengintai dan membidik musuh dengan panah. Seperti itu. Dan konsep ini kemudian dipakai di benteng-benteng era Islam di masa setelahnya. Karena masih satu kawasan dengan benteng Babilo. Cak Mifta mengajak kita untuk melihat koleksi peninggalan umat Kristen Koptik. Yang ada di Museum Kipti atau Koptik ini. Ya jadi teman-teman semua ini adalah pendiri daripada Museum Koptik. Namanya Markus Simaika. Nah Babilo ini merupakan salah satu orang Koptik Mesir asli yang berdedikasi. Untuk mengumpulkan apa namanya. Fragmen atau artefak yang berharga dalam agama Kristen. Bahkan termasuk Injil-Injil awal. Sebelum ada Injil dalam bahasa Yunani. Atau dalam bahasa Koptik itu mereka kumpulkan di sini. Jadi relik-relik yang berhubungan dengan Nabi Isa dan juga para apa ya istilahnya sain atau martir orang-orang suci yang berjasa dalam perjuangan agama Kristen Koptik secara khusus dan Kristen secara umum. Teman-teman semua jadi kita sekarang ada di dalam wilayah paling penting yaitu tentang penemuan manuskrip Bible atau kitab Taurah dan Injil yang paling awal yaitu di wilayah Nagahama di Mesir. Dan ini banyak harta karun bagi kajian kristologi. Seperti itu di Mesir khususnya yang berkaitan dengan teologi ortodoks Mesir. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ininya sangat tua sekali abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Seperti itu. Nanti setelahnya kita akan melihat salah satu contoh daripada ini. Ini Naji Ahmadi menggunakan bahasa Koptik. Sudah ditulis dengan kertas papir. Papir Rusya, Mesir. Naji Ahmadi itu apa? Naji Ahmadi itu nama tempat, nama kecamatan. Ya kalau untuk melihat di jalur sungai Nil itu ada namanya Naji Ahmadi. Ini adalah Injil. Tapi Injilnya ini baru abad ke-14. Tahun 1340-an atau abad ke-14 berarti sudah sama Malik. Nah disini terjadi asimilasi budaya antara orang, apa namanya, orang Koptik dengan orang Muslim. Mesir. Salah satu bentuk asimilasinya adalah munculnya Injil-Injil yang dikarang menggunakan bahasa Arab. Dan juga bentuknya seperti Quran. Jadi iluminasinya, tata letaknya, formatnya itu seperti Quran sekali. Salah satu yang bisa kita lihat adalah contoh di samping kita adalah Injil Matius. Ya mengenai para syuhada di sini, di syaraf. Ada bab namanya Mazamir. Mazamir itu berisi puji-pujian yang disenandungkan oleh Nabi Daud. Dan ini adalah manuskri paling lengkap dan paling lama di Mesir. Ini. Setelah puas menyaksikan benteng Babylon dan peninggalan kaum Koptik, saatnya beralih ke gereja bersejarah yang ada di komplek ini. Pertama-tama, kita akan masuki gereja Santa Maria. Gereja Santa Maria juga akrab di Sabah Al-Khadissa Al-Mu'an Lako. Atau gereja gantung. Dinamakan demikian, karena gereja ini dibangun di atas runtuhan gerbang selatan daripada benteng Babylon Romawi. Pondasinya tersusun dari batang pohon palam dan lapisan batu. Sehingga membuatnya tampak menggantung. Gereja gantung sendiri memiliki atap kayu yang unik. Ia berbentuk seperti bahteranu. Dari abad ke-7 hingga abad ke-13, gereja gantung berfungsi sebagai kediaman patriak atau uskup tertinggi Koptik. Dan tampaknya gereja ini telah menyaksikan berbagai peristiwa penting upacara keagamaan selama ribuan tahun lamanya. Beranjak ke tempat selanjutnya, kita akan masuki sebuah gereja yang tak kalah indah dan futuristik, yaitu gereja St. George yang berada di bawah pengawasan patriarkat ortodoks Yunani. Gereja ini dibangun sekitar abad ke-10 Masehi sebagai penghormatan kepada martir mereka yakni St. George yang mati syahid demi mempertahankan ajaran Kristen Koptik. Setelah melewati pintu masuk, kalian akan berhadapan dengan tangga yang mengarah ke atas menuju tempat para biarwati tinggal. Sedangkan di samping kanan tangga ada jalan kecil menuju Aula St. George. Di dalam Aula St. George, terdapat banyak sekali ucapan doa dan berkat untuk sang martir yang tertempel di dinding-dinding. Beberapa lukisan yang dibuat pada abad ke-20 juga menghiasi Aula ini. Sekarang saatnya kita berajak ke Aula Atas. Dari bawah, tampak jelas patung St. George terpahat di dinding. Dan tepat di pintu masuk Aula, terpampang ikon mosaik dari martir besar St. George yang dibuat pada Januari 1988. Dan sekarang kita akan menuju ke kawasan tua. Kawasan tua yang di mana dalam satu lorong itu terdapat dua tempat ibadah umat beragama, yaitu Yahudi dan juga umat Kristiani. Untuk kali ini kita akan mengunjungi tempat ibadah umat Yahudi, yaitu sinagog tertua di Cairo, salah satunya yang bernama Sinagog Ben Ezra. Nah, kita akan memasuki kawasan tua, kota di dalam benteng Babylonia ini. Nah, ini kawasannya masih tersisa. Di sini ada banyak sekali benteng. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Oke. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke lorong tuanya. Ini dulunya adalah rumah penduduk dan juga rumah tentara di dalam benteng Babylonia. Nah, sekarang setelah futuhat, kemudian dikuasai oleh pasukan muslim, tempat ini kemudian menjadi haknya orang-orang ortodoks Mesir, dan kemudian dibangun beberapa gereja. Sinagog Ben Ezra terletak tepat bersebelahan dengan gereja Abu Serga. Ada dugaan kuat bahwa sinagog ini awalnya merupakan sebuah gereja. Pada tahun 682 Masehi, Patriak gereja ortodoks Koptik dari Alexandria menjual gereja dan tahan hanya ini kepada orang Yahudi dengan harga 20 ribu dinar. Dia bernama Abraham Ben Ezra. Karenanya, nama beliau dinisbatkan kepada sinagog ini. Sinagog Ben Ezra terkenal karena genizahnya. Genizah merupakan gudang sinagog yang menyimpan kumpulan dari sekitar 300 ribu fragment naskah Yahudi kuno yang berasal dari abad ke-9 Masehi sampai ke-19 Masehi. Tekst-tekst genizah ini ditulis dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Arom. Kebanyakan ditulis di atas kertas ataupun velum, dan tak sedikit pula yang menggunakan papirus dan kain. Berada tepat di samping sinagog, gereja Abu Serga termasuk gereja tertua dan paling penting yang ada di Mesir. Ia berasal dari abad ke-5 Masehi. Di sini terdapat peta perjalanan Holy Family dari Palestina menuju Mesir, hingga menetap tiga pekan di Cairo Lama. Sedangkan penamaan Abu Serga didedikasikan untuk dua orang suci, yakni Sergius dan Bacus yang bertugas sebagai tentara di Angkatan Darat Romawi, dan menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Nah, kita sekarang masuk ke goa yang digunakan sebagai tempat persembunyian atau tempat tinggal sementara Nabi Aisyah dan Sayyidah Maryam. Ya, mari kita masuk. Dan itu yang di depan ibu-ibu. Itulah semua yang digunakan Nabi Aisyah dan Sayyidah Maryam untuk minum. Dan di sebelah situ adalah rumah persembunyiannya. Ayo kita masuk ke dalam. Di tangan teri dulu. Nah, gereja ini banyak dikunjungi oleh negara dari macanegara, termasuk dari Indonesia. Nah, disinilah teman-teman tempat di mana Nabi Aisyah dan Sayyidah Maryam itu tinggal sementara. Tempat ini oleh para petinggi umat Kristiani, para baba, kemudian orang Kristen sendiri digunakan sebagai tempat untuk bermunajat. Seperti itu. Untuk mencari ketenangan, untuk berdoa, dan mencari inspirasi. Seperti itu. Dari apa yang kita saksikan pada peninggalan-peninggalan umat beragama di Mesir? Tentu kita menyadari bahwa toleransi antar umat beragama di Mesir bukanlah hal yang baru. Tapi telah berakar sejak masuknya agama Islam. Itulah sebabnya Masjid Amr bin As dibangun berdekatan dengan gereja dan sinagog Yahudi. Dan tentu, toleransi ini masih mengakar di Mesir sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!